Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel triaten of semoga teman-teman triaten of semua diberikan kesehatan diberikan kelancaran reseki panjang umur dan dilancarkan segala urusannya selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa bagi teman-teman triaten of yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel triaten of dan tanpa berlama-lama lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mitos pantangan berdagang boleh Anda percaya dan boleh tidak percaya tentang mitos pantangan yang harus dihindari oleh orang-orang para pedagang menurut primbon Jawa berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa Apakah Anda seorang pedagang simak dan tonton video ini sampai selesai supaya lebih jelas menurut primbon Jawa dari zaman dahulu dagang dapat diartikan saling menukar harta dengan cara tertentu baik itu secara langsung maupun online melalui sosial media tertentu tukar menukar sesuatu yang kita inginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dagang juga salah satu cara ikhtiar atau usaha untuk mendapatkan keuntungan atau rezeki dari Allah subhanahuwata'ala untuk memenuhi kebutuhan hidup menurut primbon Jawa ada 10 pantangan yang harus dilakukan bagi para pedagang atau pengusaha atau pebisnis diantaranya sebagai berikut yang pertama jangan mulai berdagang atau usaha di hari Jumat artinya saat awal membangun usaha atau memulai berdagang maupun transaksi awal jangan pada hari Jumat sebaiknya mengawali usaha atau membuat tempat usaha diawali pada hari Senin yang kedua jangan berjualan pada hari kematian orang tua atau melewati orang yang sedang berduka ketika berjalan menuju tempat dagang toko atau pasar kemudian di tengah jalan menemui orang meninggal dunia atau rumah duka sebaiknya pilih jalan memutar untuk menghindari rumah duka tersebut hal ini dipercaya berkaitan dengan etika yang dimaksudnya itu untuk menghormati keluarga yang sedang berduka yang ketiga dilarang meludah di tempat berjualan larangan ini berkaitan dengan kebersihan dan etika kesopanan di tempat berdagang mengingat saat ketika kita sedang berdagang salah satu aspek yang menjadi perhatian pembeli atau pengguna jasa adalah kebersihan dan kenyamanan lokasi tempat usaha atau tokoh yang keempat dilarang membicarakan kejelekan dagangan orang lain jangan sampai anda membicarakan kejelekan dagangan orang lain kebiasaan kebiasaan ini tidak dapat mengontrol ucapan dan seringkali membuat sakit hati orang lain atau membuat marah orang lain selain dinilai memperburuk citra dagangan orang lain citra buruk juga akan melekat pada anda sendiri dengan anggapan menyebarkan berita kurang baik yang kelima menyimpan uang dari pembeli pertama hasil uang penjualan orang yang beli pertama kali usahakan agar disimpan dan jangan dijadikan uang kembalian anjuran ini sebenarnya dimaksudkan agar anda mempersiapkan segala hal ketika berdagang termasuk mempersiapkan uang kembalian yang keenam jangan berhutang sebelum laku dagangannya usahakan jika ada orang berhutang atau meminjam uang atau barang jangan diberikan dahulu sebelum dagangan anda ada yang laku anjuran ini berkaitan dengan ulasan diatas agar ketika berdagang tidak disibukan dengan hal-hal lainnya pinjam meminjam tentu akan mempengaruhi laju keuangan terlebih ketika pemasukan belum ada yang ketujuh jangan berdagang saat marah jangan mulai berdagang saat suasana hati yang sedang marah karena hal ini akan membawa dampak yang kurang baik saat berdagang ketika menemui pembeli atau pengguna jasa usahakan dalam keadaan yang tenang dan menarik agar perhatian atau pembeli pelanggan tidak teralihkan yang kedelapan jangan membelakangi dagangan anda anjuran ini bermakna sebelum anda berdagang harus dipekali dengan rasa percaya diri yang tinggi terhadap barang atau jasa yang didagangkan percaya diri dalam berdagang akan mempengaruhi penyampaian atau pelayanan kita kepada pembeli atau pengguna jasa untuk itu perlu percaya diri yang tinggi sebelum berdagang yang kesembilan melarang orang untuk mondar mandir di depan toko atau tempat usaha anda sebelum dagangan ada yang laku jika mendapati orang mondar mandir di depan toko jangan dibiarkan usahakan diajak duduk lalu tawarkan makanan atau minuman hal ini dilakukan agar supaya anda senantiasa mengingat nasib orang lain yang butuh pertolongan anda tidak keberatan membantu sesama yang kesepuluh dilarang berdagang di atas kuburan selain tidak elok dan etis tanah makam bukan merupakan tempat yang ideal untuk berdagang anjuran ini diharapkan agar anda memperhatikan lokasi yang strategis dan memperhatikan sisi estetika dan etika dalam berdagang berdagang berdasarkan ilmu titen para leluhur jawa semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua semoga dagangan anda laris amin amin ya robbal alamin dan kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terimakasih telah menyaksikan channel triatenof bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati